Sibanya di Palembang, Sumatera Selatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu dan Wali Kota Palembang Harno Joyo naik moda transportasi umum yang kini terintegrasi. Dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, mereka naik RRT, teman bus, dan angkutan kota. Menteri Perhubungan juga meluncurkan kartu sakti Rp25.000 sebanyak Rp5.000 lembar bagi mahasiswa dan pelajar agar meringankan biaya operasional pendidikan. Nah kita harapkan ini digunakan secara masif karena ini juga ada kegiatan kolaboratif antara LRT, BRT, dengan angkot, dengan kartu ini. Semoga ini berpengahat dan Palembang makin oke sekali. Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan angkutan umum layak guna yang dilengkapi dengan pendingin ruangan. Di awal April ini nanti kita akan sudah mulai juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, akan meloncing angkot ber-AC. Angkot ber-AC yang dibuat senyaman mungkin. Tadi prototipenya sudah kita coba, Menteri memberikan bantuan itu. Tidak ada yang lebih pantas. Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat Sumatera Selatan kembali menggunakan angkutan umum yang memiliki pengembangan angkutan umum berbasis jalan dan rel. Ini didukung dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penggunaan jasa angkutan umum.